Jenazah Jamaluddin alias daeng EP korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Distrit Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya dibawa ke Timika. Jenazah tiba di Bandara Afcomozes Kilangin Timika menggunakan revan global air transport PKRVC, selasa 22 Oktober pukul 11.00. Rencananya setelah dilakukan pemulasaraan jenazah korban diterbangkan menuju kampung halamannya di Makassar dengan menggunakan pesawat komersil. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata kembali menembak mati seorang warga sipil di Distrit Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Senin, 21 Oktober 2024, pukul 18.30. Korban berprofesi sebagai pedagang toko ATK atas nama Jamaluddin alias daeng EP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!